Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 you can check out the link here let's see i'd like to click this link yeah okay but this one can you see it now yes sir yes let me let me uh i'd like to uh what is it would like to see some uh hear some conversations yeah and we learn a lot from this kind of activities first from telephone connecting messages wrong number appointment first connecting messages yeah okay i want you to see uh introduction in this section in this section features phrases you might hear when you telephone a company hoping to talk to someone okay for example now imagine you are calling a company so calling a company ini artinya menelpon sebuah perusahaan ya and you want to speak to someone who works there can you think of any phrases you might use or that you might hear kira-kira kalau anda mau telpon ke sebuah perusahaan ya kemudian ungkapan apa yang biasa digunakan kira-kira silakan apa ada 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 Now, please listen to two conversations. The first conversation, Richard Davis is calling the marketing department of a company and wants to be put through to Rosalind Wilson. In the second conversation, Mike Andrews wants to talk to Jason Roberts in the marketing department. After you listen, see if you can hear some of the phrases above. Okay. Let me... Open. Open, yeah. Oh, it's nice. Open. Terima kasih. 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 Just let me find software for this, just wait a minute. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Google Meet, Pak. Google Meet, Zoom, WA tergantung, Sir. Yang menurut Anda paling nyaman itu yang model seperti apa? Kan paling banyak dosen mengundangkan WA kalau tidak salah itu. Tetap muka terus dilanjutkan. Campuran, Sir. Tetap mukanya lewat apa? Zoom tadi itu? Zoom, Pak. Google Meet. Google Meet. Google Meet. Ya memang di masa pandemi itu bisa lebih menarik kalau bisa memanfaatkan dua-duanya. Jadi untuk tugas-tugas-tugas e-learning untuk penyampaian materi lewat Zoom atau Google Meet. mungkin Zoom dan Google Meet agak ada bedanya ya. Kalau misal seperti ini, kita akan belajar audio, itu dengan Google Meet tidak bisa. Share audio tidak bisa. Ya kan? Tapi kalau dengan, apa namanya, dengan Zoom itu bisa. Jadi audio atau kita nonton film, ya kan? Atau mungkin jadi kita mendengarkan musik, itu bisa. Ya kan? Oke ini lagi proses ini ya. Ini ternyata saya mau putar audionya ternyata nggak bisa ini. Harus pakai gom player ya. Dan masa kuliah seperti ini itu sebuah tantangan tersendiri. Jadi lama-lama dosen itu juga akan semakin kreatif di masa pandemi. Mungkin yang dulu nggak paham begitu, di saat pandemi malah justru semakin paham. Ya terkait dengan model-model pembelajaran lah pada saat pandemi. Ini mungkin ada juga dosen yang hanya menggunakan WA saja ada ya, tanpa ada yang lain ya. Ada nggak? Halo. Ada yang serta-rata-rata campuran. Campuran ya. Oke. Tetap ada, apa, tatap muka ya mungkin ya. Oke. Sepertinya ini sudah ini saya akan coba putar. Saya akan coba putar. Di sini. Sepertinya ini. Kita akan coba.. Paham sehingga ini saya akan menunjukkan bahwa ini. Di sini ada yang perlu Jadi ini ini saya akan menonton video ini. Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih 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 sudah menonton Coba kita lihat percakapannya Dan Anda bisa simak juga Di saat yang sama Ini kan percakapannya ini Terima kasih sudah menonton 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 selamat menikmati kita perhatikan beberapa kosa kata disini ya ini ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan juga ini ungkapan yang kita gunakan kalau kita ingin berbicara kepada orang ini ungkapan-ungkapan itu coba kita lihat di sini sebentar nah ini ungkapan-ungkapannya how can I help? can I speak to? who's calling please? please hold hold itu artinya apa? tahu enggak? hold please hold jadi disini kan kata-katanya tunggu betul please hold artinya tunggu jadi teleponnya jangan ditutup gitu loh maksudnya begitu ya please hold hang on a moment ini tunggu juga ada isilah hang on a moment just a second sebentar I'll see if he's in saya akan lihat apakah dia itu ada hang on a moment nah ini beberapa ini tadi transcriptnya ya oke tadi sudah bisa didengarkan coba kita lihat disini ini flash bisa enggak ya saya enggak bisa ini saya coba yang ini aja coba kita lihat disini bisa dilihat semua share oh atau belum enggak enggak bisa lihat ini mungkin ya coba saya tampilkan yang ini nah bisa dilihat ya ini ya tampilannya ya halo bisa bisa pak connecting quiz coba kita lihat oke pak when you telephone a company the person answering the phone may ask you a question which is the correct question kira-kira apa kalau ada telepon orang yang menjawab itu kira-kira akan bertanya apa who's calling please who's calling please oke who's calling please terus yang kedua which phrase means the same as hang on a moment apa yang punya makna just a second just a second so choose the correct word please bla 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 I'll put you through please hold please hold jangan ditutup maksudnya begitu ya what is the expression used to connect to people on the telephone I'm calling I'm putting you through I'm putting you through I'm putting you through betul I'm putting you through ini maksudnya orang telepon di seperti itu ya kita lihat yang berikutnya wrong number coba talking business kita akan dengarkan imagine if you dial the wrong number kalau anda telepon di nomor yang salah ya what might the person who answers your call say kira-kira kalau anda telepon terus salah itu kira-kira disana akan 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 mengucapkan apa itu kira-kira silahkan tahu enggak sorry kira-kira pak coba kita dengarkan ya kalau masih belum kita dengarkan yang berikut kira-kira Hello, this is the press office. Rachel Alsop, please. I'm sorry, you must have the wrong number. There's no one of that name here. Oh, can I check the number I've got? Is that not 5568790? No, it's 5558790. Oh, sorry about that. I must have dialed the wrong number. No problem. Bye. Hello, press office. Can I help you? Hello, Paul Richards, please. I'm sorry, you've got the wrong number, but he does work here. I'll try and put you through. In future, his direct number is 5558770. Did I not dial that? No, you rang 5558790. Oh, sorry to have trouble you. No problem. Hang on a moment, and I'll put you through to pause extension. Thanks. Bisa didengar nggak ini tadi, percakapannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba. Ada beberapa kosa kata kalau salah. Apa? Telepon keliru itu jawabannya di sana akan apa? You must have the wrong number. Hello, this is the press office. Resul also, please. You must have the wrong number. Nah, ini salah sambung. Beberapa ungkapan yang kita bisa gunakan itu apa? Di sini, I'm sorry, you've got the wrong number. I'll try and put you through. Nah, ini mau disambungkan istilahnya ya. Put you through itu disambungkan. Oke, kita ada lagi. Sorry to have trouble you. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan. Coba sekarang kita lihat berapa eksersisnya. Silakan. Yang nomor satu, kira-kira jawabannya apa ini? You, titik-titik, have the wrong number. Mas, you must have the wrong number. You must have the wrong number. Mas, you must have the wrong number. Betul. Nomor dua. His direct number. Direct number. Direct number. Are you sure? His direct number. His. Oke, nomor apa tadi namanya? The direct number ya. Kemudian, nomor tiga. I'm titik-titik to have trouble you. Sorry. I'm sorry to have trouble you. Sorry to have trouble you. Nomor empat. I'm sorry. I'm sorry. You've got the wrong number. You've got the wrong number. Yeah, you've got atau you've had the wrong number. Dua-duanya. Apa? You've got ya yang betul ya. You've got the wrong. Walaupun itu sama-sama betul. Head juga betul. God juga betul. Hanya dalam percakapan yang betul adalah apa? God. God the wrong number. Oke. Kita lanjutkan di percakapan yang ketiga. Ini nanti ketiga di, kalau menurut saya, enggak semua saya berikan sini. Nanti sisanya quiz ya. Nanti bisa quiz atau mungkin saya ambilkan dari operasi yang lain. Yang penting dengan konteks yang sama. Oke, ini sudah. Kita ke unit yang kedua. Ini appointment flight. Ini ada juga appointment. Coba. Appointment. Making an appointment can be complicated. If two people are very busy. Coba kira-kira once again, imagine you are making a telephone call. This time you are arranging an appointment to see someone. What phrases might you use or hear? Kalau mau buat janji itu apa? Ungkapan-ungkapan yang digunakan apa kira-kira? Can you... Apa? Do we have any time? Yeah. Do we have time? Mungkin itu ya beberapa ungkapannya ya. Coba kita akan dengarkan. Di sini ada, I'd like to arrange an appointment. Coba kita dengarkan. Terima kasih telah menonton. Peter Jefferson here. Could you hold on for a minute, Mr Jefferson? I'll just look in the diary. So, when's convenient for you? Sometime next week, if possible. I gather he's away the following week? Yes, that's right. He's on holiday for a fortnight. Well, I need to see him before he goes away. So, would next Wednesday be okay? Wednesday. Let me see. He's out of the office all morning, but he's... But I could make it after 4. So, shall we say 4.15 next Wednesday in Mr Hibbert's office? Yes, that sounds fine. Thanks very much. Okay then, bye. Lihat di sini. Ada ungkapan yang menarik ya. Can I speak to Brian Hibbert, please? I'm afraid he's in a meeting until lunch time. Ya, saya rasa ya. Where I'd like to arrange an appointment to see him. Nah, ini buat janji kata-katanya ini. I'd like to arrange an appointment to see him. Kemudian, could you hold on for a minute, Mr Jefferson? I'll just look in the diary. So, when's convenient for you? Nah, ini ada ungkapan lagi. So, would next Wednesday be okay? Ada istilah seperti ini ya. Next Wednesday. Apakah Rabu depan itu okay? Ada ungkapan lagi? But I could make it after 4. Ada kata make. Make ini ungkapan yang lazim. I could make it. Jadi, mungkin bukan membuat, tetapi melaksanakan atau merealisasikan lah. Nah, seperti itu ya. Coba kita lihat script-nya. Atau kalau tidak langsung ke apa? Ini ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita lihat di sini. I'd like to blah-blah-blah an appointment. Kira-kira apa isinya ini? Arrange. I could titik-titik after 4. Make it 4. Let's meet next Wednesday. Shall we titik-titik for? Say. Say. Shall we say? Shall we arrange? Say. Shall we say? Say ya? Coba nanti kita buktikan. What next? What next? Apa ini? Be okay? Week. Week. Oke, next week. Coba dilihat di sini. I could make. Ini say betul. Ini week. Oke, that's correct ya. Coba. Kita akan lihat di percakapan yang berikutnya. Sekarang, let's say, ini kita akan bahas tentang, apa namanya, telepon sudah meeting. Coba. Sekarang meeting. This module focuses on language of meeting, which are central to business communication. Jadi sebenarnya tiga kali, apa, empat kali pertemuan kita hanya bahas, apa namanya, spoken language, bahasa alisan. Nanti setelah itu pertemuan kelima kita bahas yang written language, ya. Kita bahas spoken dulu. Ada pertanyaan begini. Imagine you are the chairperson in a meeting. You are, it is the start of the meeting and you are telling your colleagues about the items on the agenda. What phrases might you use? Kira-kira apa? Kalau Anda mau menjadi ketua ini ya, di sebuah pertemuan. Telling about the items on the agenda. What phrases might you use? Oke, kalau ini belum bisa jawab, kita akan dengarkan coba langsung di bagian ini ya. Oke. Oke. Let's keep this meeting fairly brief, really just a couple of things on the agenda. First of all, as you can see, the news on the book relaunch, and secondly, the office move, and finally, we'll have a little bit of time for any other business. Let's get down to business on the agenda today for our public relations meeting, the research. Nah, ini mau menceritakan bahwa kita bahas research project, the launch of the website. Nah, launching website, and timeline for press releases, and the executive of the award. Nah, seperti ini. Ada juga model yang lain. Let's keep this meeting fairly brief. We just a couple of things on the agenda. First of all, as you can see, the news on the book relaunch. Nah, seperti itu. And the second, the office move, dan seterusnya. Coba kita lihat di pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Coba kita lihat di sini. Ada ungkapan-ungkapan meetings. The following sentences are in the wrong order. Cut them out and rearrange them. And simply write them in the correct sequence. So, they all make sense. Scroll down. Coba kita lihat ini. Anda lihat baik-baik dulu, kira-kira jawabannya apa. Saya kasih waktu untuk dibaca. Ya, kira-kira yang pertama, yang mana ini? Silakan. Pertama mana? Oke, everybody. Thank you. Oke, everybody. Thank you all very much for coming today. Oke, good. Itu pertama. Yang kedua? First of all. First of all, we need to discuss our MCT project. Ini first of all, dulu apa? Just three things on the agenda today. Just three things. Just three things on the agenda today. Ini dulu. Just three things on the agenda today. Terus yang ketiga apa? First of all, we need to discuss our MCT project. Terus apa yang berikutnya? If we could go through each of them in our... Apa? Secondly ini? Let's start with item number one. I don't know. Ini dulu apa? First of all, dulu. First of all. First of all. Yakin? First of all, lagi. Oke, let's... Right. Let's start with item number one. Oke, that's right. Kemudian, yang kedua. Yang berikutnya, secondly apa yang ini? Let's... Yang mana? Mana? Secondly. Secondly, we want to... penuh ada production budget and then we'll see if there is any other business atau mana value staffing level of project ah oke yang betul itu yang di bawah ini ya coba dilihat disini baik-baik oke everybody thank you ini betul tadi ya just three things on the agenda today okay that's right if we could go through each of them in order ini if we could go ini ternyata salah tadi yang berikutnya baru first of all oke betul yang kedua secondly and finally we need to look at the ini and then terakhir apa and then we'll see if there is any other business right let's start with item number nah ternyata ini yang paling akhir ya let's start with item number one ini yang paling akhir maka coba oke coba kita lanjutkan di ini ada apa ya namanya ya interruption bagaimana kalau interupsi ya coba kita dengarkan audionya interruption sebentar ini belum saya share malah ini ya first of all the book relaunch i just want to remind everybody that we will be relaunching the fairy tales range with new modern covers and that this is going to happen at the beginning of next month it's important that we get this right and there's been quite a few can i just ask you sorry to hold the meeting up can i ask you about those dates because i thought that this was going to be published the month after next and i understand that everybody's got their dates but i do feel quite strongly that we're bringing this out too soon well any other thoughts before i comment on that i don't think we've got any choice at all about it if the radio programs are going out at the beginning of next month we've got to launch the book at the same time if we're going to have any sales impact first of all the book relaunch i just wanted to remind everybody that we will be relaunching the fairy tales range with new modern covers and that this is going to happen at the beginning of next month it's important that we get this right and there have been quite a few now ini kalau ada mau interruption ini actually sin can i just ask you sorry to hold the meeting up misalnya begitu ini can i ask you about those dates nah ini ungkapan-ungkapan kalau mau apa interruption ya jadi ungkapannya seperti ini can i ask you i do feel quite strongly any other thoughts before i comment on that i don't think we've got any choice at all ini bahasa seperti ini i don't think itu bukan saya tidak mengira enggak saya kira kita tidak punya pilihan pilihan sama sekali nah begitu artinya nih ini kalau enggak tahu artinya mungkin bisa salah paham ya kan saya tidak mengira enggak saya kira kita tidak punya pilihan sama sekali coba eh kita lihat beberapa pertanyaannya di sini coba pertanyaan eh i would like to begin by saying that the company profits are up on the on last use figures kira-kira apa ini isinya ini first of all first of all first of all yang kedua about plans for next month's meeting can i ask you betul can i ask you nomor tiga but i just wanted to clarify a couple of points before continuing apa sorry to sorry to hold the meeting up sorry to hold the meeting up ini ada yang ikut tapi enggak apa enggak mengikuti ini ya jadi coba nanti setelah ini kita cek ini yang ikut siapa aja pakai coba sambil kameranya dinyalakan ya nanti kita akan foto bersama setelah ini nomor empat that all of the staff members should have an opportunity to give their opinions about the company review kira-kira apa jawabannya nih i do feel quite strongly i don't feel very strongly i don't feel apa very strong very strong all of the staff members should have an opportunity to give their opinion about the company i don't feel very strongly i do feel quite strongly oke kira-kira ini agak-agak yang betul adalah yang D ya i do feel quite strongly betul speaker is saying this oke coba dinyalakan kameranya coba saya mau lihat ini mana-mana orang-orangnya mana ini kok presensi sudah ya mungkin nanti mulai entah minggu depan atau ini saya untuk presensi hanya sampai jam perkulian selesai aja ya jadi kalau setelah selesai jam perkulian itu boleh ya kan tetapi nanti akan dianggap telat terlambat jadi nilainya juga akan di kurangi juga mana ini Ashabu Kahfi ada enggak ini Ashabu Kahfi ini halo ada pak ada pak coba ini saya akan ambil foto ya silahkan saya ambil foto ini banyak yang enggak dinyalakan ini kameranya ini habis nyalakan zoom langsung pergi udah ini ada juga yang baru login baru join ada juga ini nanti akan saya kasih quiz ya nanti ditunggu aja lah kalau sudah siap quiznya ya quiznya ya seputar pertanyaan-pertanyaan yang kita pelajari hari inilah ya gitu aja tinggal apa pilih jawabannya gitu abcd gitu aja cukup cuman tidak yang hanya saya ajarkan yang tidak saya ajarkan pun nanti saya tanyakan sesuai dengan materi itu ya sudah siap ini saya foto halo siap ya saya foto ya halaman pertama saya akan foto dulu siap satu dua tiga oke ini yang enggak ada fotonya berarti halaman yang kedua saya akan foto halaman kedua satu dua tiga oke sudah halaman yang kedua ini kok banyak kok enggak kelihatan yang kedua ya sebentar saya ulang lagi yang kedua ini satu dua tiga oke sudah saya rasa cukup ya untuk perkulian kita kali ini mungkin ada pertanyaan tidak nanti akan ada quiz mungkin pilihan ganda atau ngisi satu dua kata lah untuk apa semacam latihan ini nanti saya kasih quiz ya materi hari ini dan kemarin kemarin itu kan materinya apa itu telepon makanya tadi kita gabungkan telepon dan hari ini tentang meetings ya dan referensinya tadi sudah saya berikan loh saya sudah kasih referensi di website nanti tinggal anda cek aja eh bukan yang ini ya nanti tinggal di cek terkait dengan materinya ada pertanyaan gak sampai disini gak ada kalau gak ada cukup ya ini sudah saya kasih ini bahan ajar ini ya untuk pertemuan 1 sampai 4 sudah saya berikan nanti baru pertemuan kelima itu ini writing nanti 5 sampai 14 itu khusus writing hanya 1 2 3 4 itu yang spoken English hanya listening and speaking ya oke ada pertanyaan dari semua kalau gak ada saya cukupkan aja untuk video kalau bisa anda nanti ada miss ya disimpan aja YouTube saya ya kan karena setiap perkuliahan itu saya rekam saya apa disiarkan live di YouTube gitu ya ada pertanyaan anda terkait perkuliahan kita enggak ada belum pak kalau begitu cukup ya sampai disini gak usah lama-lama lah ini udah hampir 1 jam malah mungkin kita ketemu minggu depan see you again next week goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh